cak, gimana tips and trick menjadi istri yang kuat? waduh ntar kenalkan digentakan seperti apa oh lo salah satu korbannya astagfirullahaladzim dan satu hal yang gak orang tau dari coki itu ya dia sekecil apa kesalahan dia tuh selalu minta maaf gua mau nanya nih sen, kepo banget gua sen apa sih sen yang memutuskan lo tuh untuk mau bikin anidharma ini? gua di jebak sama spooky jangan jujur jujur oke sobat semuanya ketemu lagi di vlog saya dan hari ini ada mobil aduh ini dia nih Prabu Baka kita mau nobar angling dharma seri season 2 ya dan hari ini sudah mulai tayang dan kebetulan hari ini lagi peresmian restorannya coki tuh, sudah ada itunya tuh lihat tuh haaaa jadi coki punya restoran kita meramaikan sekalian semuanya pemain case angling dharma ada di dalam ini udah mau hujan ya pik, masuk masuk ayo cepet 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 kita kok terambat nih oke oke sudah pada pakai baju angling dharma semua tuh aduh wah ini dia menunya nih saya juga gak tau ya konsepnya restoran ini apa tapi kita akan ketanyakan kebetulan ke istrinya juga belum pernah lihat ketemu istrinya kan yuk hai Livi hai Abdel apa kabar bagus ini adalah ku menangis sehat ya pi sehat, sukses terus ya angling dharmanya ditonton, ditonton, ditonton loh ini kita ke doang nih hujan ini restorannya begini nih tuh healing, namanya healing cafe and resto dan menu utamanya katanya tuna, tunanya tuh enak banget disini nanti kita akan cobain tunanya ya hai ini dia ketemu lagi ya Allah tidikannya masih ada enggak, enggak lagi di cepet oh soalnya semalam abis dipakai dipakai apa? dipakai ngisep ngisep apa? ngisep sedotan ngisep sedotan, yang jelas dong ini suka ini kadang oke yuk kita masuk ke dalam yuk kok ada silet nih? silet kok ada silet nih? lu ngapain disini? ah gue muntang makan coba ya liat bajunya, bajunya liatin bajunya liatin tau nggak kenapa gua pake baju ini? karena gua udah karyawan sini jadi pelayan jadi pelayan dari pagi tadi dari pagi tadi dari pagi tadi acaranya ngapain aja? acaranya itu biasa selamat tanah anak yatim kayak jadi MC ala ala em gitu sini mah jangan muntah oh ini dia, eh ownernya mana sih? titernya bukan jangan, jangan haluh jangan haluh ya jangan haluh iqa 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 Andriano iqa Andriano dia nggak pernah mau tampil di vlog tapi kali ini dia harus tampil karena memang iqa, sini iqa eh ngapain lu ngumpet di sini iqa ini adalah ibu bos eh sini 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 lagi tidur aduh, aduh nah, ini dia nih jadi selama ini dia tidak pernah mau tampil eh sini sini aja ini ngomong mana sini aja tidak pernah mau tampil, kenapa sih? mumpet-mumpet aja, malu malu, pake baju kan? kemaluannya besar susah banget loh diajak buat tampil, gak pernah mau cuman khususnya spesial vlog abdal loh, mau tampil itu karena lo antang gue udah jadi kita kan mau persembunyi restonya, masa onernya gak ada, jadi ini konsepnya gimana restorannya? konsepnya gimana ya? gak ngerti gue maknanya konsepnya apa berjalan kayak gitu aja ini restoran apa? restoran apa? ya ada aja makanannya, makanan manado yang paling utama menu base seller kita itu rahang tuna rahang tuna nanti boleh coba ya kalian belum tau kan rahang tuna seperti apa, makanya wajib mampir kesini adanya di kota wisata, kafe, hiling hiling, namanya kalian mau hiling-hiling nah, ca, lo buka restoran ini kan? gak usah kesan disini aja gue pake oh iya, buka restoran, ya kan? emangnya coki kurang ngasih duit? hahaha justru, justru gue kurang duit, kurang duit dari diriku sendiri, kurang duit dari dia, jadi gue pengen kaya-kayanya oh banyak doang oh jadi pengen dapet banyak duit lagi? embe jadi, jadi sana sini dapet banyak buat hiling kita ya? ya buat hiling, buat hiling hilingnya gimana? disini juga hahaha ca, lo kenapa sih gak pernah tampil, gak pernah keliatan gitu loh di media ya lo gak ngajakin gue? lo kan gak pernah mau masa? iya? karena ini kan sekarang dibayar mah lo udah katanya eh, kita harus tanya sama dia ca, gimana tips and trick menjadi istri yang kuat? aduh, sedara kan? secara terkenal coki seperti apa? iya emang ketawa deh, emang ketawa deh selain Nagita Slavina nah ini juga ada nih, Nagita Slavina versi Genta Buwana emang dia kenapa deh? ca, udah berapa tahun nih kaca? dari 2014 tuh, 2014 eh 2004, 2004 ke 2014 2004? 2004, 2004 nikah oke, sampai sekarang 2022 masih bertahan itu apa sih rahasianya ca? rahasianya apa ya? bodo amat aja? bodo amat? bisa ya begitu ya bodo amat ya? ya itu putri bisa emang kenapa sih coki? kenapa bisa kuat gitu? iya, kita nih kepo banget gitu loh kan dulu kan coki kan terkenalkan digentakan seperti apa lu salah satu korbannya? astagfirullahaladzim emang mau sama coki, coki sama gua? iya sini sini, ikutin itu itu sempet bagus ini iya kan terkenalkan kalau coki itu kan ini apa namanya playboy ganteng terus banyak cewek-cewek yang suka lu gimana? cara untuk kuat gitu loh lu kayak bodo amat minum amat kuat? bodo amat? minum amat kuat lu bodo amat? menggulai kong bodo amat yang penting mah dia pulang yang penting duitnya masuk ya kan? yang penting duitnya masuk nah kalau kalau coki coki itu kalau coki itu sebandal-bandalnya coki tetap pulang pulang dan bertanggung jawab bertanggung jawab itu yang paling penting ya dan satu hal yang gak orang tau dari coki itu ya dia sekecil apa kesalahan dia tuh selalu minta maaf apapun apapun itu entah itu salah, entah itu bener yang penting dia minta maaf dulu di luar mah boro-boro minta maaf ya oh susah banget minta maaf ya paling kurangnya paling oh di rumah ternyata gitu apalagi ke anak-anaknya dia takut banget dia selalu ngejelasin dulu ke anak-anaknya ini, ini, ini minta maaf dulu apapun kesalahannya dia walaupun kecil dia minta maaf di luar seperti itu tapi di keluarga begitu ya kita baru tau ya bisa seperti itu ya iya bahkan kalau kesalahannya parah banget dia sampai dia kayak cium tangan gue tuh berpaling-paling gitu sama kasih tas paling nggak ya itu mah itu mah itu mah denda sama kasih transferan iya katanya ada denda ya katanya denda ini bagus juga tipsnya 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 Ika untuk para laki-laki yang jangan ditiru tapi katanya kalau misalnya pulangnya telat di atas jam 11 kena denda bukan jam 11 kalau nggak pulang kalau jam 11 kalau nggak pulang kalau nggak pulang dia kena denda dendanya itu adalah? transferan iya ada ya oh itu buat bikin bikin jerah juga sih ya ya nggak juga hahaha terganggung lah kalau lagi banyak duit mah nggak jerah lah kasih aja kasih aja terus tapi ada gak sih Kak di satu titik yang lo tuh sedih banget gitu loh kalau dia gue paling sedih kalau dia ini apa ya ditelepon nggak bisa angkat itu paling gue sedih lo terserah bodo amat tapi lo angkat lah telepon panggilnya kalau telepon lo angkat telepon yaudah walaupun lo ngapain telepon oh iya iya aku lagi disini tapi kalau dia angkat telepon anaknya pengen ngomong dia nggak akan dia sedih banget dia itu oh begini itu list anaknya sih anak pertama kemarin si Edrin udah nih sekarang eh beneran loh ini susah banget akhirnya kita bisa dapet loh baru kali ini doang loh bener kan? berapa kali gue bujok listnya biar dia tampil gak pernah mau di vlog gue juga gak pernah mau agak ngapain masak-masak ya gue dibully ini siapa yang berani bully gue gagal terdepan ini bully gue nih tapi itu ya kak ya apa sebenarnya dia balik ke rumah dia balik ke rumah dan dia bertanggung jawab bertanggung jawab intinya sih bertanggung jawab sama keluarga dan dia sayang keluarga ini dia memang orangnya itu sih agak error sih orang ini tapi tapi saya tau gue kan karena udah temenan lama ya di rumahnya suka ke rumah lo juga kan sebandil-bandilnya saya orang-orang Coki tapi kalo misalkan sama tanggung jawab luar biasa banget keren lah dia sama tanggung jawab pekerjaannya juga luar biasa mendahului eh tanggung jawab pekerjaannya itu dulu dahulu mungkin saya udah jadi producer iya iya tapi gimana aja lu liat si Coki sekarang menjadi produser dan dia sukses sedang ngefilmangi dharmanya lu melihatnya gimana? ya alhamdulillah lah semua orang tutup proses ya tutup proses Coki udah ngalamin banyak proses proses apapun paling bawah pun kita udah pernah ngalamin ya alhamdulillah dia merangkit mau berusaha akhirnya sampai kayak gini ya alhamdulillah ya titik terendahnya si Coki itu apa sih Coki selama lu itu kan? dia dulu ya suka keluar-keluar gitu sampai kita tuh gak punya apa jual rumah jual apa karena dia kan apa ya suka keluar-keluar gitu gak perlu disebutin lah dia ngapain aja tapi yang lalu biar-baru sampai kita tuh mobil ngejual sama tinggal satu mobil rumah ngontrak alhamdulillah sih sekarang udah mulai semua bisa ke beli amin dan ke sekarang ya keliatan lah ya Liz ya iya 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 berarti gue boleh dong kerumah udah boleh dong kerumah ya gue aja udah boleh tadi tuh oh oke gue gak mau berak lo gue ada kalau klenden lu harus nyanyi pokoknya jangan pilih tempat timnya aja nyanyi mulut lu nyanyi tapi 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 aku kemarin gue mau ke rumah coki iya kak makasih banyak kak sukses buat kafenya, nah terakhir dong terakhir kiat-kiatnya apa nih supaya biar bisa sukses terus bertahan jadi istri terkuat gitu, kiat-kiatnya apa, apa ya sabar, bodo amat, gak terlalu mikir, kalau semakin kita dengerin semua omongan orang, terus kita semakin pengen tau, terus kalau misalnya kita itu handphone nih, handphone suami nih, jangan sampai kita cari tau, kalau semakin kita cari tau, semakin kita penasaran, semakin sakit hati sendiri, udah biarin aja, biarin aja, semakin kita liat, eh laki gua ngapain ya, di cek, semakin kepo, semakin kepo, tapi dulu awal-awal lu kayak gitu juga lu, awal-awal gua ikut ya kan, takut diambil sama cewek lain, dari suraman sekarang makan, semakin gua kayak gitu, semakin dia sayang lagi gue, amin, 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 semoga semoga makin langgang ke depannya, amin, semakin makin sukses, amin, jangan sombong em, oke, kamu kasih banyak ya kaya, kita mau ke atas, mau ketemu para kesangi darma, dan sebelum, oh ada amanda manopo disini, amanda manopo, gimana, amanda manopo kenal lagi dong, sebuah kali, ini, ini kalau tau-betul, ini adalah produsernya anling darma, orang dibalik anling darma, udah segitu aja, kalau banyak-banyak, yuk kita ke atas ya mbak ya, dia yang koling-koling, dia yang koling-koling pemain, dia yang pegang duit apa segala macem, mbak Amelia, kontesa, mbak, makasih ya mbak, thank you, sukses selalu, yuk kita ke atas yuk, kita ke atas ya mbak, oke, para kesangi darma ada di atas, sobat, kita ke atas, ini ada, hei, ini ada dia, ada si Rani Jangan lah, jadi Rani, jadi banyak kesibukin mas ya, aduh Rani, eh sambil cantik aja si Rani ini, kalau kita kemarin baru ketemu lagi, oh iya, lu sing-nya anjung, lu kan juga ke saling darma, yes, oke, ini juragan semaya, aling darma, ini kita hari ini lagi ngumpul, lagi mau, mau nober, buat episode pertama, iya, premiere-premier, iya, tapi ya sobat semuanya ya, saya pribadi itu salut banget, sama tim anglirama di season kedua ini ya, terutama di season kedua ya, mereka tuh solid banget, kompak banget, ada acara dimanapun, mereka selalu luangin waktu, padahal tau sendiri kan Rani offer-nya kaya apa kan, apasih, nanti, 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 adi yang unik pada saat dilokasi shooting? Eh, uniknya, setiap break pasti suruh nyanyi, iya kan, jadi yang main gitar, juragan semayal bapak saya, oh, oke, bapak saya yang main gitar, jadi kita pasti break, nyanyi-nyanyi, jadi lebih nggak berasa capek, nggak berasa apa ya, kita lomba gitu, karena keseruan bersamanya enak bukan? iya betul semu banget oke, jadak semaya, apa pak? di samping nyanyi ada tebak-tebakannya juga oh iya tapi omong tebak-tebakannya lagi sakit, bawo bawo sih, bawo baru ini ya, baru ketelakan kemarin ya semuanya doain, bawo cepet semuanya oke ini, ini, ini jadi siapa? aku jadi Tatra Tatra, Tatra, oke ada kejaran umumnya atau ada lokasi? eee, mungkin waktu terakhir sih aku kan ada adegan buat nyembur gitu aku belum bisa nyembur sih dong nyembur? iya jadi di situ Tatra tuh kayak mabuk gitu kan dia harus nyembur gitu tapi aku belum bisa gitu nyembur ya nyembur nyembur jadi nyembur oh iya oh iya berarti kamu harus belajar nabak dulu waduh oke lanjut, kita mau ke atas ya ketempat lainnya, oke? oke, oke, oke kita coba kita ke atas sobat, hati-hati jadi cafe healing ini ada dua lantai nah ini udah pada kumpul semua disini disini ada Ovi asen asen jangan kabur lo sen sini aja sen ada coki ada eksekutif ada eksekutif produser kita asen ini ini pada kese ada perli ada Ovi 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 lo gak pernah mau dong di vlog lo sen gimana sen nah ini dia ini salah satu iya lu mau ajak ngobrol dia dong salah satu eksekutif produser juga di Angni Dharma namanya Hanif dia ini sangat-sangat pemalu sekali sen, sen, gua mau nanya nih sen capo banget gua sen apa sih sen yang memutuskan lo tuh untuk mau bikin Angni Dharma ini? gua di jebak sama si coki jangan jujur-jujur hahaha kecelakaan sih kecelakaan karena sebelumnya di jebak coki jadi mau gak mau ikut udah tapi kan ternyata pas setelah season 1 hasilnya bagus kan? iya hasilnya bagus ini makanya lanjut ke season 2 ya kan awalnya coba-coba eh ternyata ketagihan hahaha nah ini adalah eksekutif produser kita selain coki penculnya juga ada peras kan kayak cantik-cantik ini sama ini ada aduh cantik-cantik banget fara nunut septa biasa aja biasa aja jadi diri sendiri oke fara nunut septa emang gitu kak ih kak afdal nih baby aduh ini hai aku baby ofi aku jadi dayana dayana, dayana itu siapa? harus saya imut ini harus saya imut ini dayana itu siapa? dayana itu apa? dayana itu aku adiknya dayita karani oh pendekar iya pendekar pendekar oh gak ada ya kita serahkan lagi ke bukan siapa-siapa udah oke oke ini juga satu-satu lagi nih DJ juga hahaha sini lu sini lu oke lu paling susah disini nih akhirnya gue dapet semua nih Ferly Putra sehat joe? sehat 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 joe ya gimana? seger banget? jadi kapan nikah? hah? hahaha eh gimana perasaan lu menang lingdharma? lu kan baru sekali men kolosal iya pertama pertama sih agak apa ya agak deg-degan juga karena kan belum punya pengalaman di kolosal ya tapi pas udah jalanin nagih ya ternyata hahaha lu jadi apa joe? eh disini gue jadi suliwa oke momen paling unik ketika lu syuting ngang lingdarmain tidak bisa lu lupain momen paling unik adalah hmm pake kostumnya sih kalo menurut gue gue kan belum pernah pake kostum-kostum yang berat itu dan udah gitu tapi enaknya gak ganti-ganti ee dari awal sampe akhir itu terus bajunya itu sih mantap mantap nah akhirnya ini udah dari dulu sebenernya kita janjian cuman karena beliau ini sibuk banget amin sekarang akhirnya baru ketemu di sini ngapain? hari ini aku jadi anak asungnya pemenang lingdarm hahaha hari ini aku ngehost launchingnya karena kan nanti malem udah buat tayang pertama ya iya jadi aku yang ngehost jadi kapan dong kita ngaprol-ngaprol nih? boleh boleh nanti aku mampir di vlognya oke siap makasih ya oh iya aduh prinses tajut 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 oke sobat semuanya jadi kita nih lagi siap-siap sebentar lagi memulai acara nobarnya pokoknya ikuti terus ini bakal seri banget oke ya rick